Usai dilakukan verifikasi setelah pendaftaran, dua berkas pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati sumenap Komisi Pemilihan Umum sumenap menyatakan ada beberapa berkas yang harus dilakukan perbaikan oleh kedua bakal calon. Ada pun perbaikan yang harus dilakukan diantaranya kesalahan penulisan NIK, tidak mencantumkan usia dan ukuran tidak sesuai juknis, serta perbaikan lainnya. Seluruh bakal calon bupati dan wakil bupati sumenap perbaikannya hampir sama pada form B21KWK atau Surat Pernyataan Bakal Calon dan B22KWK atau Kurikulum VT. Sebelumnya tepat pada hari minggu kemarin, Kapil Sumenap sudah menggelar pleno terbuka penyampaian hasil penelitian administrasi dokumen syarat baik calon bupati dan wakil bupati pada pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Ada beberapa syarat calon yang harus diperbaiki seperti form BB1KWK dan BB2KWK. BB1KWK itu adalah pernyataan bakal pasangan calon bupati-wakil bupati. Sedangkan BB2 adalah daftar riwayat hidup masing-masing bakal pasangan calon. Sementara itu, waktu yang diberikan kepada bakal calon untuk melakukan perbaikan berkas yakni selama tiga hari atau sampai tanggal 16 September 2020 terhitung setelah diserahkannya hasil verifikasi. Kemarin, usaha rapat pleno pihak KPU sudah menyerahkan ke LO dan tim kampanye bakal calon. Sampai saat ini, dua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang sudah resmi mendaftar ke KPU untuk maju di pilkada mendatang, yakni pasangan Fattah Jasin Kiaya Ali Fikri dan Ahmad Fauzi Nyai Dewi Khalifah.